Jika saya belum urus babi, kalau memang butuh, contohnya adik punya uang sekolah, atau makan minum di dalam rumah tangga, adik punya susu, itu karena juga buat kami kesulitan. Harapan saya yang mendapatkan peningkatan hasil, tidak hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk petani-petani yang lain. Sekalipun kita wanita yang hanya ibu rumah tangga, kita tetap bisa membuat petani-petani wanita yang berhasil, keluarga kita pun menjadi keluarga yang sejahtera. Pendekatan seria dan prisma kepada peternak di awal adalah kita melakukan demo plot dulu. Ternyata di Indonesia banyak sekali spot-spot penanaman kacang hijau. Dari informasi tersebut kami menanggapi secara serius, sehingga kami terus mengembangkan produksi kami, bagaimana kami bisa berproduksi dengan semakin hari semakin baik, untuk bisa menghasilkan peningkatan hijau yang bersertifikat, bermupu dan terjangkai. Dari ternak babi, saya rasakan manfaatnya. Kalau pakai pakanan rumahan, pertumbuhannya pasti lama, bahkan penjualan juga harga di bawah sekali. Tapi ketika saya pakai seria, pertumbuhannya bagus. Prisma selalu memberi support kepada petani, sehingga semangat petani semakin tinggi terus mempertimbangkan. Hasil yang kami dapat dari sini, hasilnya untuk memenuhi kecidupan keluarga dan biaya pendidikan anak kami. Lebihnya itu dijual untuk kebutuhan anak sekolah, ada monggo, selain itu juga untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah, pertumbuhan sapi cepat dan usaha ini bisa berjalan bersamaan. Berternak jalan, usaha jasa angkutan jalan. Alhamdulillah, berkat pakan seria. Bersama Prisma, kita melakukan demplot bersama kelompok-kelompok tani di berbagai lokasi. Dan kemudian secara bertahap, petani menjadi semakin sadar bahwa sebenarnya mereka tidak memerlukan produksi budaya yang terlalu mahal. Betul, pertanian yang lebih maju dan lebih mensejahterakan. Terima kasih.